Menghadapi kritik bertubi-tubi atas komprominya dengan kubur Republik mengenai keringanan pajak kaum berada, Presiden Obama meminta dukungan mantan Presiden Amerika, Bill Clinton. Ketika sang istri Hillary Clinton maju menjadi kandidat Presiden dulu, hubungan Barack Obama dan Bill Clinton sempat tegang. Namun pertikaian masa lalu tersebut tak lagi tampak. Pertamaian yang tersebut adalah, saya percayaan yang terbaik yang terbaik untuk membantu jumlah Amerika yang terbesar dan memaksimai kesempatan ekonomi akan mengecewakan pekerjaan ekonomi akan mengecewakan pekerjaan lebih banyak dan meminimikan kesempatan bahwa ia akan kembali. Mantan Presiden Clinton juga memperingatkan hal yang lebih buruk akan terjadi jika undang-undang perpajakan ini tidak diloloskan. Ia menyatakan jangan sampai ada kebuntuan politik yang sempat mengakibatkan pemerintahannya lumpuh tahun 1995. Sebagian kubu demokra di Kongres yang mengecam kompromi Presiden Obama dengan kubu republik menilai bahwa seharusnya Presiden Obama mendapat imbalan lebih besar. Namun ini dibantah oleh mantan Presiden Clinton. Menurut Bill Clinton, jika saat ini ia menjabat, ia akan mengambil keputusan yang sama. Dari Washington demikian laporan tim VOA. Terima kasih telah menonton!